Halo Assalamualaikum Selamat datang kembali di TTM Channel 11 Apa kabar semuanya Semoga selalu sehat Di video kali ini aku mau berbagi resep Cara membuat bolu kukus Ini sangat simpel sekali Komen dan share videonya Terima kasih Dan langsung saja kita Kenalan ke bahan-bahannya Ada 3 butir telur 1 botol Sprit yang ukuran sedang Dan juga kita memerlukan Warna merah, pasta panili Atau panili bubuk Juga kita memerlukan OP Atau pelembut ya Boleh OP, boleh juga TBM Nah untuk tepung terigu Dan juga gulanya disamakan ya Setengah kilo, setengah kilo Kita juga siapkan cetakan Ini cetakan bolu kukus Bolong-bolong seperti ini ya Dan juga pakai kertasnya yang sedang saja Dan sekarang kita akan campurkan semua bahannya Nah jadi cara membuat bolu kukus ini Sangat mudah sekali ya teman-teman Tinggal kita masukkan semua bahan Dan kita aduk atau mixer Semuanya ya Ingat jangan sampai kelebihan gula Jadi harus pas Makanya ini aku sengaja belinya yang setengah kiloan ya Tepung dan juga gula Jadi udah pas gitu Tinggal kita masukkan saja Kalau teman-teman mau pakai Atau mau bikin banyak juga Bolu kukusnya Usahakan yang setengah kilo, setengah kilo saja ya Karena kalau lebih dari setengah kilo Mixernya akan cepat rusak Karena ini adonannya sangat berat sekali ya teman-teman Baik kita masukkan tepungnya juga Lalu kita tambahkan Oke sebanyak 1 sendok teh kurang lebih ya Dan spreadnya ini ukuran Atau yang harga 5 ribuan ya teman-teman Itu 350 mili atau berapa Dan kita pakai semua ya Pokoknya yang ada kan yang harga 3 ribu Yang harga 5 ribu Nah kita pakai yang harga 5 ribu saja Pakai semua Atau kalau tidak sisakan sedikit saja ya Nah kita masukkan 3 butir telur Ini telur lepas ya Atau semuanya masuk Putih dan kuningnya Dan kita tambahkan vanili Ini aku pakai vanilinya yang vanili cair Jadi aku pakai 1 sendok makan Nah kalau teman-teman pakai vanilinya yang bubuk Kasih setengah sendok teh saja Atau setengah sendok lebih ya Setengah sendok teh lebih gitu Tapi jangan sampai munjung-munjung Karena ini memerlukan vanili yang lumayan cukup ya Kan biasa polo kubus tuh suka bau amis Kalau kurang vanili Nah di akhir kita tambahkan Spritenya Boleh disisakan sedikit Atau boleh langsung dimasukkan Seperti ini semua ya Spritenya Tapi ini agak sedikit Kelet-kelet ya Udah seperti biasa lah gitu Kalau rasa bolu kubus itu kan Agak sedikit lengket Nah kalau teman-teman Nggak mau kelet-lengket Seperti Menempel-nempel di mulut Jadi si adonannya ini Atau seperitenya Dikurangi sedikit Lalu setelah itu Kita mixer Ini dengan kecepatan tinggi ya Teman-teman Aduk mixer saja Kurang lebih 15 menit Dan ini adonannya cukup Sangat berat Ini udah hampir Udah hampir selesai Nah setelah tercampur Jadi si adonannya itu Dirasa berat Berarti Sudah siap Untuk dicetak ya Teman-teman Ini kita sisihkan Di mangkuk kecil Sedikit Lalu kita kasih pewarna Secukupnya Ini sebenarnya Yang aku pakai Pewarna merah Tapi setelah dikukus Warnanya jadi pink ya Teman-teman Boleh pakai pewarna Merah Hijau Atau pewarna coklat Juga tidak masalah ya Sesuaikan dengan selera Teman-teman Mau Warna apa Di atasnya Atau bisa juga Variasi Bikin seperti Biji semangka Gitu Ditaburin Wijen Wijen yang hitam Di tengahnya Bisa ya Nah kita kasih Dua sendok makan Adonan putih Lalu Satu sendok makan Atau setengah sendok makan Adonan yang merah Yang di atasnya Dan setelah itu Kita rapihkan Nah ini hampir penuh ya Jadi ini isinya itu Mau seperti apapun Seberapa besar pun Ukuran teman-teman punya Cetakannya Kertasnya Jadi isinya itu Hampir 3 per 4 ya Nggak usah sampai penuh sekali Karena nanti akan Jatuh-jatuh gitu Kalau Adonannya sangat Bagus Jadi si mekarnya itu Sampai jatuh-jatuh Kalau sampai kepenuhan Kurang lebih Seperti ini Mungkin teman-teman bisa lihat Ada sisa sedikit Kertasnya Dan Selagi kita Memasukkan Adonan ke Cetakan Teman-teman Siapkan kukusan ya Di pawon Ataupun di Kompor Jadi setelah kita Masukkan Adonan ke cetakan Kukusannya Sudah siap Sudah mendidih ya Baik Kita Masukkan Dan setelah selesai Kita Masukkan Ke Panci Yang udah Dihungkus Tutupnya Agar tidak Jatuh Airnya ya Jadi airnya itu Tidak menguap Jatuh ke kue Karena kalau jatuh Ke kue Nanti kuenya Akan basah-basah Dan Akan cepat Rusah ya Cepat berjamur Dan Kita tutup Nah ini Kuenya dikukus Selama 7 menit Saja ya Teman-teman Setelah 7 menit Kita angkat Wow Ini warnanya sangat cantik Ini karena gelap Jadi sepertinya Merah sekali ya Padahal ini Tidak terlalu merah Setelah dibawa Ke tempat yang terang Ini warnanya Pink Pink muda gitu ya Teman-teman Kita angkat Satu persatu Lalu kita ulang Kembali seperti ini Sampai selesai ya Dan ini Setengah kilo itu Jadinya segini ya Teman-teman Lumayan banyak ya Tapi ini Aku bikinnya 4 kilo Jadi 4 kali Seperti tadi Nah dan ini dia Hasilnya Terima kasih banyak Sudah menonton Videonya dari awal Sampai akhir Jangan lupa like, komen, share Dan juga subscribe Bagi yang belum subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax